Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Haidar Hafiz Di video kali ini saya akan mereview lagi Salah satu renovasi rumah Dengan ukuran 6x10 Seperti apa reviewnya Dan di akhir video nanti Saya juga akan menginformasikan Biaya renovasi untuk rumah ini Simak terus videonya ya Oke teman-teman Kita review Mulai dari tampilan depan Untuk rumah ini sendiri Ukurannya itu 6x10 ya Lebar 6 meter Dan panjang ke belakang 10 meter Nah rumah ini adalah rumah Dengan tipe komersil ya teman-teman ya Untuk tampilan depan sendiri Karena rumah komersil Rumah ini sudah dapat kanopi ya teman-teman ya Bahwa Anda developer Terus paling yang di lokasi Bagian depan ini gerbang Terus lantai ya Lantai teras Nah ini yang menarik Sebelah kanan ini teman-teman Ini ada variasi ya Variasi seperti itu Nah ini di tengah Ada variasi batu alam Terus ada taman-tamannya kecil Terus ada lampu itu teman-teman Ini lampu ini kalau Posisi malam hari Ini cakep ini teman-teman Kalau dinyalakan ini Jadi kelihatan wah atau mewah gitu teman-teman Ini karena info dari pemilik rumah Renovasinya ini Sudah ada kurang lebih 4 tahun ya teman-teman Bagian depan tadi dikasih Taman-taman Tanaman Di tempel di dinding ya Seperti itu Terus Sudah dipasang Keramik ya Keramik lantai Tinggi rendah ya Sebelah kiri Keramik motif pasar Jadi gak slip ya teman-teman Nah lanjut kita ke area Tengah ini atau ruang tamu Desainnya seperti ini teman-teman Untuk dinding-dindingnya ini Sudah dipasang Wallpaper seperti itu ya teman-teman ya Terus bagian atas juga sudah direnovasi Ditinggikan lagi dan Dibikin seperti itu teman-teman Untuk plafonnya ya Terus ada variasi-variasi seperti itu Biasan dinding tanaman Terus bisa menginspirasi ya seperti ini teman-teman Ada kayak bambu ini ya Bambu gitu ya dibikin sekat ini di tengah Di area ruang tamu dan ruang santai ya Keluarga gitu teman-teman ruang keluarga Nah ini untuk bagian atasnya ini Dibikin seperti itu Bisa menginspirasi ya Untuk desain interior Ruang tamunya rumah ini Oke kita bergeser lanjut ke area Kamar utama atau kamar depan Rumah ini memiliki dua kamar tidur ya teman-teman Sudah dipasang AC Terus gitu ada lubang itu Penumpulan dari rumah Memilik rumah itu Biar satu AC untuk dua ruangan ya teman-teman Bisa menginspirasi juga ya Atau ada inspirasi lain Mungkin ditaruhnya di tengah Itu juga bisa itu Untuk AC satu gitu teman-teman Lanjut untuk area kamar tidur kedua ini Lebih ke kamar anak Tapi ini sementara tuh Naruh barang-barang Nah itu teman-teman Itu ada seperti bercak itu Bocor itu teman-teman ya Karena Sekedar saran juga Bila mana rumah itu Sementara gak ditempatin Atau lama gak ditempatin itu Karena rumah ini juga infonya Sedang mau dijual ya teman-teman ya Berminat bisa memilih nomor yang ada Di bawah deskripsi Jadi saran saya sih Ditengokin ya teman-teman ya Jadi kalau ada Kebocoran genteng apa Itu gak ke atap teman-teman Ke plafon itu kan nanti Jadi kusam itu teman-teman ya Itu bisa ditangani sih Sebenarnya Cuman kalau berlarut Atau kita gak sempat ngecek Bisa Melebar itu teman-teman ya Oke ini area selanjutnya Area Dapur ya Area dapur Seperti ini teman-teman Cukup cakep Penataannya Ini kurang lebih lebar 2 meter x 4 meter ya Untuk area dapur ya teman-teman ya Untuk sebelumnya tadi Area Kamar mandi 2 meteran ya 2 x 2 meter Cukup luas tadi Nah ini untuk area laundry ya Cuci baju Nah ini untuk bagian atasnya Ini kena bocoran teman-teman Kena bocor nih Hujan ya Hujan kemarin itu ya Oke mungkin Sekitu aja Review pada kesempat kali ini Dan info dari pemilik rumah Mungkin untuk biaya renovasi Saat ini Depan dan belakang itu Kurang lebih Menghabiskan 40-an juta Yang sekitar itu teman-teman ya Untuk Estimasi untuk Saat ini aja ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Ditekan tombol subscribe-nya See you next video